Musik Mengupayakan pembangunan pelabuhan Muara Sabak dan Bandara Depati Parbo Kerinci, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karyasumadi di Jakarta. Sebelum menghadap Menteri, Zola memulai dengan rapat koordinasi persiapan bersama seluruh pihak yang terkait. Rapat digelar di kantor badan penghubung daerah Provinsi Jambi Cikini, Jakarta pada selasa malam. Gubernur Zola didampingi PLT Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik mengumpulkan Kepala Dinas PU Pera Provinsi Jambi Dodi Irawan, PLT Kadis Perhubungan Dharma, dan perwakilan dari Bapeda Provinsi Jambi. Zola juga memanggil Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Robi Nahliansah, Sekda Kerinci, Pimpinan PT Pelindo II, Pimpinan PT Samudera Indonesia, dan pihak pengelola bandara Depati Parbo Kerinci. Zola merekankan pembangunan pelabuhan Muara Sabak masih terus dilakukan terutama pada bagian infrastruktur jalan. Jalan dibangun secara bertahap, baik status jalan nasional dari Aorduri II sampai ke Muara Sabak, hingga jalan non-status sepanjang 2,5 km dan 2 jembatan. Pembahasan inilah yang akan disampaikan kepada Menteri Perhubungan. Jalan dibangun secara bertahap, itu kan jalan nasional, dari Aorduri II sampai ke Muara Sabak, itu jalan nasional semua. Ada jalan non-status 2,5 km dengan 2 jembatan, ini dibutuhkan dalam waktu dekat, khususnya adalah ketika memindahkan proses pemindahan dari Tanjung Buku menuju ke Muara Sabak. Jadi memang anggaran terbatas, tapi ya harus kita lakukan. Terkait pembangunan pelabuhan Muara Sabak ini ada 12 titik alur perairan yang harus dikeruk. Pengerukan akan memakan biaya yang cukup besar hingga 120 miliar rupiah. Permintaan bantuan ini akan langsung disampaikan Gubernur Jambi Zumi Zola kepada Menteri Perhubungan, agar pemerintah pusat dapat mengalokasikan bantuannya. Progres pembangunan terkini pihak Pelindo sudah melakukan pengerukan di dekat Dermaga dengan menelan anggaran 3,5 miliar rupiah. Ada sekitar 12 titik, yaitu alur perairannya yang harus dikeruk. Itu biayanya cukup besar, 100-120 miliar. Nah ini besok yang akan saya mintakan kepada Pak Menteri, perubahan untuk bisa dianggarkan. Dari Pelindo sudah melakukan pengerukan di dekat Dermaga di situ, ya itu sudah 3,5 miliar.